Pemerintah Kabupaten Morwali menggelar rapat pembahasan terkait evaluasi kinerja penjabat atau PJ Bupati untuk periode Agustus hingga September 2024. Rapat yang diselenggarakan oleh bagian tata pemerintahan sebagai bagian dari langkah persiapan penyusunan evaluasi triwulan pertama kinerja PJ Bupati Dr. Andus Yusman Mahbub MSI, pada selasa 15 Oktober 2024. Acara yang berlangsung di rumah jabatan Bupati, Desa Matansala Kejamatan Bungku Tengah, dipimpin oleh PJ Bupati Morwali Yusman Mahbub dan dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termaksud PJ Sekretaris Daerah, Dr. Andus Haji Abdul Wahid Hasan MPD, para asisten staf ahli dan kepala organisasi perangkat daerah terkait, serta perwakilan dari Badan Pusat Statistik atau BPSK Bupaten Morwali. Fokus utama rapat adalah memetakan capaian kinerja PJ Bupati selama dua bulan terakhir, serta menyusun langkah-langkah strategis guna meningkatkan efektivitas pemerintahan dibawah kepemimpinan PJ Bupati Morwali. PJ Bupati Yusman Mahbub dalam rapat tersebut menegaskan pentingnya evaluasi kinerja sebagai bagian dari akuntabilitas pemerintahan daerah. Ia juga menambahkan bahwa evaluasi kinerja triwulan ini menjadi pijakan penting dalam melihat progres dan tantangan yang dihadapi oleh PJ Bupati. Tuh, saya pikirkan saya begitu. Tidak boleh karena orang pada tidak paham kayu bakar itu. Yang kita hitung itu adalah bagaimana orang bisa ada membakas dapurnya. Dia pakai kayu bakar, dia pakai minyataan, ataupun dia pakai kumpul gas, intinya adalah menyala dapurnya. Jadi, deflasi itu pada saat itu turun, tapi karena pada saat kondisi misalnya gas kita yang lain, itu tidak boleh deflasi. Menurut saya, tidak boleh minta, ini kan paham bakar kita itu ada gas, ada nyataan, ada kayu. Tidak bisa kita bisa kan bahwa deflasi itu disebabkan karena paham bakar. Dalam rapat tersebut, sejumlah laporan kinerja dari berbagai sektor seperti pertanian, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ekonomi turut dipaparkan OPD terkait. Terkait pembahasan evaluasi kinerja PJ Bupati Morwali, menjadi langkah awal untuk memastikan pemerintahan daerah tetap berjalan sesuai dengan tujuan dan harapan masyarakat, sehingga pembangunan di Kabupaten Morwali dapat berjalan lebih baik ke depannya. Terima kasih telah menonton!